pake tamago atau korea tuh bahasa koreanya apa ya kalau telur 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 ekodok ekodok anjong asya ya robun halo guys kembali lagi bersama aku di metikim house nah di episode kali ini spesial banget loh guys karena aku bakalan masak-masak seru bareng master chef paling ganteng loh siapakah halo 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 semuanya halo meti gimana nih kita mau masak kapan nih kira-kira masak gimbab tapi sebelumnya oke guys perkenalkan ini Kak Firhan Asari nah Kak Firhan ini runner up master chef Indonesia season 6 tahun 2019 tuh banget main banget loh guys aku bakalan cuma sakit loh sama Kak Firhan meti meti kalau manggil mau gak panggilan aku siapa apa tuh Kak sayang meti bisa baca ini gak apa tuh Kak chef terganteng sunu santara oh bener banget guys chef terganteng sunu santara jadi hari ini kita mau bikin kimbap ya kimbap itu beda ya sama bimbing bap beda Kak bisa dijelaskan bedanya apa iya jadi kalau misalnya kimbap itu kan modelnya kayak sushi gitu loh sushi nya si korea terus kalau bimbing bap itu kayak cuma rice bowl gitu cuman bedanya kimbap sama sushi itu bedanya kalau kimbap itu lebih banyak sayur rasanya juga kimbap itu lebih apa ya lebih nendang gitu dibanding dibanding sushi kayak gitu sih suka makan ini makanan Korea suka oh betul 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 ini bawa apa ya mau ini mau baca puisi mau ngomong Kak Firhan apa kabar nih Kak oh baik banget baik banget kesibukannya apa nih Kak waktu di sekarang covid ini kesibukannya paling kayak bikin bikin konten terusnya kalau gak ya ada beberapa syuting-syuting terus juga ya masak-masak gitu lah bagi sharing knowledge lah kayak gitu oke mau dimulai gak Kak enggak ah mau ngopi dulu boleh gak sih oke sekarang kita bikin bimbing bap eh kimbap sorry salah kimbap oke bahannya udah sangat lengkap rapi ya nyusunnya ya jadi kalau bimbing bap itu kan terdiri dari isian nasi dan nori nori nah isiannya itu kita bikin namanya sushi shoe dulu sushi shoe itu kayak campuran antara vinegar garam sama gula itu pertama yang kita bikin oke pertama kita bikin itu kita nyalain kompor dulu ini udah ada ini ya bahan-bahannya iya bahan-bahannya apa aja nih Kak ini panci ini panci tarusin dulu bahan-bahannya itu pertama kayaknya karena berhubung disini ada tuna ada beef terus ada telur kayaknya bakal bikin tiga varian nih proteinnya tapi bahan intinya untuk isinya tuh ada si daikong kalau maksudnya daikong ya daikong kalau bahasa-bahasa jepang gak sih karena gue dulu pernah sekolah jepang di maksudnya sekolah masakan jepang atau ini acar lobak terus ada kimchi terus juga ada curry atau timun jepang terus disini ada sesame apa tuh wijen nah nama minyak wijen aku gak tau ini sesame sih oke terus punya apa lagi sih ah udah sisanya gocu jang ciri khasnya oke sekarang kita mau bikin si sushi shoe-nya dulu oke pertama kita siapin air jadi sushi shoe itu kan sebenarnya itu harusnya pakai rice vinegar nah rice vinegar jepangnya atau enggak mungkin korea juga punya rice vinegar sebenarnya gue gak expert banget sama korean food ya cuma beberapa gue bisa lah tapi karena berhubung kalau gak ada tadi kita gak sempat udah nyari kemana-mana ya nah itu juga udah nyari kemana-mana jadi kita pakai cuka abang bakso jangan sedih gue bakal ajarin caranya gimana jadi bedanya apa sih bedanya kalau cuka abang bakso ini dia tuh konsentrat asamnya lebih tinggi jadi kalau misalnya rice vinegar gitu kan dia lebih light jadi kayak campuran antar satu botol gini udah dicampur 10 kali air gitu seperti itu paham? cakep kita masukkan air setengah bol aja cukup lalu masukkan cuka nah cukanya harus kita masak juga sih berapa tuh kak? kita coba sekitar 1 sendok setengah sendok makan dulu nah ini harus kita cobain nih meti hobinya apa? masak? enggak hobinya hobinya mendangin kamu hahaha ternyata jagung gombal juga wah main-main gombal nih soalnya tadi kepikiran agak-agak gombal kan guys oh oke tadi 1,5 sendok makan kurang kan kita kasih setengah sendok lagi baru kita aduk cobain dulu cobain ambil sendok deh biar nyobain juga udah kak oh udah kira-kira mau 2 sendok makan minum air cuka dong iya cobain deh biar tau asemnya mana asem? asem banget eh asem mana-mana sama diboongin dia yaa hai udah abis itu kita kasih yang namanya kalau gak ada ini sirup gula oh ini sirup gula sirup gula atau bahasa koreanya ini jung gak ada dong oligasacaride itu itu ini sirupnya orang korea nih kakak serius baca ini itulah ada tuh tulisannya oligasacaride baca bahasa indonesianya dikira baca bahasa korea eh itu jepang sorry gue korea tuh cuman taunya ini doang loh sarang he sarang heo apalagi ya kalau itu kalau kita ketemu orang namanya anjo aseo gitu udah itu doang abu gosok abu gosok masa abu gosok abu gosok orang bambu gosok oh bambu gosok ini udah 4 sendok makan ya 4 sendok makan gula jadi ini tuh rasanya nanti kayak bakal rasanya tuh hampir sama kayak kita bikin acar enak dong enak ini harus kita simmer sampai apa nih kak di simmer 15 menit sambil ini kita nunggu ini sendok meti ini sendok gue taruh saja dimasukin dikentongin guys bawa pulang mayan rumah kegari sendok ini diimin dulu terus nanti terakhir kita kasih garam tapi last touch aja ini minyak segede puset oke sekarang kita prepare buat feelingnya ada timun jepang timun bengkok ya enggak maksudnya tuh kita lebih baik itu yang lurus jadi pas ngelipatnya lebih mudah kayak gitu loh iya kalau bengkok gini gimana dong kak iya makanya meti suka yang bengkok yang lurus kalau bikin kimbap bikin kimbap oh dikira bikin apa bikin apa lebih gampangnya sih lurus lah ya betul kan oke ini potong ini udah dicuci ya guys kita siapin bol buah sampah-sampahnya oke bolnya cantik cantik oke ini udah kita bikin feelingnya enggak dipakai bijinya tuh kalau misalnya bengkok dia dipotong bakal pecah gitu loh cuma manis oke tau enggak kenapa enggak dipakai bijinya kenapa cek? takut tumbuh di lambung masa? masa? kita potong aja deh kita potong namanya itu jadiniere jadini? jadiniere 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 apa tuh kak? potongan sepertinya segini jadiniere kayak potongan satu ruas jari gitu kalau di dunia masak namanya jadiniere tapi beruntung banget nih yang bakalan dapetin kefirhan pasti sering dimasakin loh guys oh tentu tidak lah enak aja enak aja gue capek sampe masak kami tinggal duduk-duduk ong-ong kaki gak habisin duit wah ternyata gak mau guys at least ya bisa masak lah masa nanti anak gue dikasih makan jangkut sama emaknya mau coba masak? potong? coba silahkan kayak gini kak iya betul ini dulu pegang pisaunya salah gimana tuh? pegang pisaunya gini ini gagangnya pegang gini gini beda guys ternyata jadi pas potong gini jadi ini jadi gini gitu susah banget sih kak oke ternyata jadi siap gak segampang yang kita kira loh guys potong iya betul silahkan dipotong pegang pisau aja harus bener guys buset nih ngeri banget ini bisa dibagi dua lagi oh bagi dua lagi oke oke dibuang sedikit si dalamnya karena ada bijinya yang ini? iya sedikit aja oke oke ini mau setengah deh nanti setengahnya kita pake buat ini ada lagi? oh ada lagi oh pengen dipotongin potongin terus nah ini kimchi nya kita udah jadi ya karena gak mungkin loh kimchi kita bikin dari awal kalau udah berhari-hari karena kimchi itu fermentasi diet bagus banget buat ini loh buat prebiotik buat melancarkan penyernaan jadi usus-usus 12 jari nya tuh lancar gitu yang gimana tuh kak? usus 5 eh apa? usus apa? 12 jari iya usus 12 jari kayak gimana kak? pokoknya banyak lah ngeringkel gitu ngeringkel? cek orang sunatnya ngeringkel ngeringkel guys nah mohon ngeringkel udah ini kayaknya sudah deh udah nah ini udah mulai rejuice oke sampahnya bisa langsung masukin ke sini oh ini sampah itu buat sampah jangan bilang tadi yang jadi taruh sini salah masukin oke 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 wow potongannya bagus thank you kakak oke ini udah gue bersihin dulu karena tuh kalau shift tuh methi sapa harus gini loh guys ada caranya ada caranya emang gimana kalau methi? coba gimana? coba ditumpahin loh guys coba gimana? gini nih oh begitu oke pakai pisau gini nih kita ambil atau enggak gini biasanya? oh iya lebih simple ya kak asik oke ini kita aduk lagi berubah air 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 dikiru berubah cuka ini kan kalau dimasak itu dia bakal nguap asemnya iya jadi kita tambahin lagi biar apa tuh kak? biar asem cuka ditambahin biar asem kan kakak gak jawabin oh iya udah nguap kan udah nguap tadi kan gue tambahin sedikit jadi ini udah berkurang asemnya jadi kita tambahin satu sendok makan lagi ini udah kita matikan oke kasih garam silahkan Mity kasih garamnya berapa nih kak? setengah itu setengah ya lagi pakainya sea salt ya segini kak boleh segitu coba dulu oke oke sumpah disini bahan-bahannya the best sih dari garamnya dia pakai sea salt gitu jadi kalau sea salt ini dia kasih rasa sedikit gurih lebih enak aku gak ngerti setiak aja terus setiak yang beli tapi kalau masker shot itu sih emang emang tau segalanya biasa nonton sekarang jarang oh jarang sibuk ini ya konten apa dikit lagi garam enak kok ini oke semua gitu set oke mau cobain gak cobain deh biar tau ini namanya sushi si shu jadi dia bawa campuran si beras si nasi sorry oh oh pakai ini pakai ini jadi kenapa nasi jepang tuh kayak biasa lebih lengket-lengket banget gitu loh jadi pertama emang si beras jepang emang tinggi gluten jadi dia lengket kedua ditambahin sama si cairan gula ini jadi kan gula kalau udah dingin dia bakal itu lengket bukannya ditambahin ini kak enggak? ini iya nasi tuh di terakhir ya pas terakhir jadi pas udah diaduk semua baru masuk si minyak bijen meti boleh tolong ambil nasi nasinya ini ya? iya oke ini sudah jadi nih jadi itu kayak gini nih dia agak lebih kental tuh tapi ini gak air banget nah caranya itu ini udah si nasi masih panas air panas si liquidnya tadi gini oops nah oke oke ini langsung diaduk nah mau lengket kan ini buat jepang juga enak banget sih buat kayak bikin onigiri buat isinya mentai ini enak banget sering nyobain kakak sering banget guys jadi kalau beras jepang itu kata korean rice itu dia kayak gini tuh gendut-gendut bunder-bunder semok gitu dan dia lebih lengket oke jadi si nasinya itu rasanya itu bakal kayak ada asem asin manis mau cobain enak enak belum belum masih kurang ini kita aduk aja oke gue cobain silahkan udah pasti enak jadi udah ada rasanya si nasinya tapi gak begitu strong yang penting ada rasa cobain cobain nasi jeng cuka mulai ada rasanya kan ya oke ini belum dicampur apa-apa jadi ada rasa asem-asemnya gitu nah betul manis-manisnya nah ini udah kita sisihin dulu terus kita mau bikin si karena tadi mau pakai tamago atau korea tuh bahasa koreanya apa ya kalau telur tau enggak telur 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 itu orang Malaysia telur pokoknya telurnya kita bikin kayak tamago gitu semuanya di dalam ya siapin bol silahkan pecahkan telur semuanya semuanya oke sementara Mehdi pecahin telur bikin tamago gue mau bikin daging deh coba dagingnya tadi tempat frozen sih ah udah enggak ini kita pakai beef slice ya pakai beef slice ini bawah sini nih ini gue ajarin bukanya gini nih oh kakak gampang banget beda sih kalau emang mas tersebut ngebukanya gitu aku enggak berani kak kalau gitu takut pecah emang dipecahin enggak maksudnya tuh kak berantakan gitu oh berantakin iya berantakan berantakin kan gue supaya gue disini ya sorry ya ini gue ngegeratak gitu pakai laci-laci semua gue buka-bukain ada apa ada apa soalnya komplit banget loh ini iya biar kak Pirhang mesak gitu mesaknya nyaman betul banget nyaman banget apalagi samping kamu iya wah gombal nih gombal nih semangat banget kak ngocoknya oh udah biasa jangan sadih di link-link di youtube-youtube gue mengajarkan ngocok coba Meki kok gimana ya wow jago berarti udah bisa dong ya kan cuma ngocok banget iya makanya udah bisa kalau berjualan tamago yaki ada tamago-tamago the best tadi 5 telur mau dikasih dikasih apa kak air 5 senok makan 1 2 3 4 5 jangan lupa dikasih garam oh dikasih garam kalau garam halus Meki punya aku enggak tahu kak coba udah garam ini aja enggak apa-apa deh yang gimana nyanyi emang susah ya kayak gitar garam oke tapi oke kita kasih sedikit aja sih yang penting ada asin-asin ya udah begitu kita saring oh disaring harus disaring biar hasilnya smooth yuk silahkan disaring guys disaring ngomong netizen disaring iya tapi kadang netizen tuh ngomong gak suka disaring gitu loh kak oh iya suruh pakai filter kopi hahaha nah coba jadi lebih smooth kan iya dalam satu bibimbap ini banyak metodenya loh eh kebab ini banyak metodenya kalian bisa bikin tamagoyaki tamagonya bisa bikin raisenya ini kita kasih minyak minyaknya kayak gini kasih hop segini sedikit sedikit aja dan ambil tisu buat buat lap wajan hahaha buat lap wajannya buat lap wajannya oh dipakai itu jadi gak boleh minyaknya tuh gak boleh sampai menggenang kalau menggenang jadi telur dadar padang tuh baru tahu guys ini udah panas dan gak boleh sampai panas banget ini nih kita bikin selapis-lapis kecilin apinya hop oke ini bisa sambil dilipat eh marah susah sih kalau misal enak kok tapi ini make sure bener-bener si pancinya itu gak lengket si teflonnya oh gini gini kita bikin selapis nah kayak gini masukin deh cairnya sedikit biar nempel kesini tuh kayak gini kita tinggal dibalik kesini biar ada bodinya dulu ini versi teflonnya ya kok baliknya susah kayak gak susah lumayan kita gunakan dua sumpitnya hop oke dorong ke depan mau coba? silahkan tapi gimana kalau gak bisa kak? gak apa-apa usah gak apa-apa kalau rusak maaf ya kak tuang lagi terus terus hop ratain ke pinggirnya gini ya ratain sampai bunder kesininya jangan ada bolong masukin ke selah-selahnya sisanya buka saya angkat sini ya dorong ke depan sisa telurnya oh gini iya biar dia ada nempelnya juga nah sip dah rasak tuh ternyata susah guys seperti itu lalu tugasnya lalu kak dari yang gini balik kesini gimana ya pelan-pelan hati-hati patah terus sak dong kak hati-hati inget taruh cheese taruh apa dah bisa dibalik kayak tadi lagi jadi kalau udah lebih tebal lebih mudah sih biasanya sus langsung taruh sini jadi fungsinya disini tuh kita shaping oh langsung digulangkan iya nggak dishape aja jadi dibentuk sambil kayak ditekan ini biar dia bentuknya tuh kotak nah tuh beneran jadi kotak guys nah tuh jadi ditekan kayak gini loh sambil dibentuk kayak jadi tangannya tuh gini bentuk pijet gitu coba pijet 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 tuh hehehe oke dong guys hehehe 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 nah tuh udah dia mulai kotak bagusan jadi bentuknya tinggal pinggirnya nanti kita trimming aja tuh lihat dia bentuknya bagus banget kan tuh bentuknya kotak rapi ini pinggirnya kita cobain aku juga mau hmm enak waw 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 jadi isinya tamago udah terus eh kita punya tunaknya tunaknya juga ini bisa langsung dipakai sama tinggal beef beef tinggal saute doang kok kasih minyak tau saute apa apakah tumis ah tumis saute 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 guys tumis tumis Oke, sauté Kasih minyak wijen Jadi minyak wijen ini biar wangi juga dan dia lemak sehat Ini cukup kita lap Tapi kimpap ini emang enak banget sih buat sambil nonton-nonton Korea Lebih suka musik Korea, band, artisnya tuh apanya Nethi? Apanya tuh kak? Kalau Korea tuh, lebih suka artisnya atau semuanya? Oh, BTS Oke, ini kita sauté aja Kasih garam Ini kita kayak lagi ini ya, all you can eat ya Kalau yang udah ahli gak takut sama cipratainya guys Gak ada takut-takut sih ya Ya, perihnya gak seberapa sih kalau ini Perihannya tinggal lagi sayang Bener juga sih guys, katanya lebih perih Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya ya kakak Pernah? Oh, pernah Kenapa pernah? Oh, pernah Aduh, rasanya tuh Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya katanya guys Meti jomblo? Iya Oh, oke Tinggal diangkat Ups, ekodok, ekodok, ekodok Kita gak pake minyak gak semua Oke Ini Taruh Udah, selesai Ini kompor juga sudah gak dipake Lebih kita tersin gini Sudah, sudah beres semua Nah, tuh Ini udah ada ada beef Egg Lalu udah ada Siapa nama ini? Timun Timun Last is Kimchi Cobain dong kak Ini kimchi apaan? Ini kimchi Apa ya? Lupa namanya Serius dicobain guys Ekspresinya Ekspresinya Enak kak Enak Cuma asap aja Tapi ini kimchi enak Oke Supada udah gak sabar dong Plating, plating, plating Gue juga paling suka namanya plating Eko dok, ekodok Eko dok, ekodok Tuh liat deh Nasinya tuh lengket banget Lengket banget dah Udah gini kan Selengket aku dan kamu ya Ketawanya enggak Kita kasih minyak wijen Nah, kalau si korea ini kasih minyak wijen Jadi kamu kalau misalnya mau jadi korea orang korea Cuci muka kamu pakai ini Jamin Ya kami Nah, ini diaduk Hati-hati loh kak Ntar deterjen ini ikutin loh Deterjen Jadi ini kimbab versi Firhan dan Meiti Masihnya udah Time to susun-susun Susun-susun guys Maki roll yang tadi Maki sushi tadi Kita harus kasih yang namanya Celing wrap Atau plastik wrap Kita lapisin dulu Biar? Biar dia enggak lengket Langsung ke si Apa maki rollnya? Sebenernya momen yang paling susah Gue enggak bohong Jujur ini susah banget Cuma gini doang Kenapa tuh kak? Karena dia bakal enggak nempel gitu loh Boleh tolong enggak Ditarik si hijaunya Yang hijaunya dari ke depan Kedepan gue Gini? Enggak, enggak Tarik ke sini Jadi gue mau Nah Tarik ke depan sini Tarik ke bawah Tarik ke bawah Gini? Enggak, maksudnya dorong ke bawah aja Jadi gue mau gini Oh gini Nah Sudah satu lapis lagi Lagi? Lagi Biar aman Berlapis-lapis Tips juga nih buat kalian ya Buat Meiti juga Misalnya kalau kalian punya si Nori ini Satu jangan pernah taruh kulkas Taruh-taruh kedap udara Sama dia ini gampang sogi Atau lembek Terus kalau udah sogi Gimana caranya? Caranya gini Kalau orang Sunda tuh Biasa daun pisang kan? Nah ini kalau orang Jepang Ini dibakar langsung di atas Gini caranya Biar tetap crispy Jadi kalau udah sogi bisa digituin Tuh Jadi crispy lagi Nah ini kita taruh Jadi krisi Nori ini ada bagian yang kasarnya Sama yang licinnya Licinnya kita taruh luar Yang mengkilatnya Lalu nanti kita susun Kita pakai sarung tangan Biar tetap steril Walaupun kita harus cuci tangan Pakai hand sanitizer Komplit lah pokoknya Cuma karena ini berhubungan langsung sama si makanan Langsung dipegang gitu Langsung dipegang Jadi pakai sarung tangan Ini kita bikin Kita susun nasinya dulu Kalau di Jepang tuh ya Gak tau gue juga di Korea gimana Kalau di Dia ini gak pernah pakai sarung tangan Jadi si chef ini bersih tangannya Bersih banget Dia nyediain yang namanya Larutan cuka disini Jadi tangannya tuh suka Kalau suka ngeliat Orang Jepang Atau mungkin Korea juga kali ya Disini tuh dia ada bol cuka Buat nge-sterilin si tangannya Jadi masukin Biar gak lengket Nyetak gitu Tuk taruh gitu Tinggal kita susun nasinya Pakai satu kepal Caranya itu Susun tapi Jangan diteken Cuma diratain aja Jangan ditekan Jangan ditekan Kalau ditekan suka sakit Jangan sampai full Sisain kayak beberapa Sisain sekitar Satu setengah senti Yang gak disi nasi Oke Oke Ini sudah Ini deh Gocujang Pace Kita pake ini Kita pake Ini bisa dipake langsung Gak perlu diapain Ini fermentasi juga Orang Korea itu banyak banget Fermentasi-fermentasi gini loh Super sehat Bisa langsung dipakein aja Buat campurannya Pikirnya buat sambal ya kak Pecelelek Tinggal di selok gitu Jadi mau ada tengahnya gitu loh Atau gak punya mayo gak Mayonnaise Ada deh kak Wah lengkap banget guys Itu meter yang ada Yang ini kali ya Nah boleh Mayonnaise Ini bisa kita campurin Namanya mayonnaise Si Gocujang aja Jadi rasanya itu jadi lebih light Gak terlalu strong Belum dibuka Mohon maaf Ternyata gue kenapa Kagak mau keluar nih mayonnaise Nah Oke Tinggal Bila tolong aduk Silahkan Aduk 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 Terus Nah Kalau gue ini tips dari gue sih Gue suka campurin si Gocujang Pakai mayonnaise Nah jadi rasa itu lebih light gitu Gak terlalu strong Bau Gocujang banget Sudah Sudah cukup Oke pertama kita Olesin ini Olesnya itu dia Gak di tengah Tapi rada ke atas sedikit Biar Biar nanti pas digulung Itu pas di tengah Jadi Kita isinya nanti bakal ke sini Jadi kalau di tengah nanti bakal terlalu ke bawah Kayak gitu Dan ini juga belum terlalu full sih Depannya Taruh timun Apa ini namanya Daikon Terusnya curry Ini kalau yang patah gini It's okay Kita langsung taruh aja di tengah sini Terusnya Kimchi Ini dia Yang terbaik Nah Kimbap ini ya Kalau gue suka lihat Kalau korek-korek itu Kayak Penuh banget Kayak adri suka segede gini loh Besar banget Nah udah Terus kita mau isi apa dulu nih Mau tamago Beef atau tuna Beef Beef Oke Beefnya kita tanggal taruh sini Ini beefnya Oke Dikit lagi Udah 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 Semua tinggal ini dia Gulungnya Gulungnya Langsung gulung Jangan pakai ragu Pekan Sama kayak bikin tamago dibentuk Tuh Gulung lagi Nah Tuh Jadi deh Yeay Jadi guys Jadi kan Ini tinggal kita Bentuk aja deh Misalnya mau Biar bentuknya bagus Tuh Jadi dibentuk kayak Sushi kan sebenernya gak bunder Dia rada kotak gitu loh Iya Jadi gitu Dipijit-pijit aja Nah Biar hasilnya bagus Padet Nah Jeng jeng Boom Jadi Gak apa-apa Silahkan dicoba Rasanya gimana gitu Nanti tinggal Diratain aja Silahkan disitu Nah Sip Betul Tangan dua jadi gini nih Oh dua Suka gerget gitu Kalau pelan 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 Aku gak jago masak pak gimana Nah makanya ini diajarin nih Biar jago Jadi nanti pas dapet suami tuh Wah Suami tuh kok pelek Kalau istri jago masak Yang penting jangan sampai full Sisain segini Oke Jadi kenapa gak sampai full Jadi pas digulung tuh Si nori bagian belakangnya itu Yang gak dikasih nasi Dia nempel Jadi kayak buat lemnya ngiket gitu loh Jangan sampai ada yang kosong-kosong gini Kasian loh kalau kosong loh Kayak hati Atasnya fullin kalau yang atas Harus sampai full Ke atas ini Iya Yang ini Atas sampai keluar gitu loh Oh sampai keluar Kayaknya kalau sama chef yang Itu marahnya kayaknya Kalau kayak gini Woy bisa bikin sushi gak Kaget banget Itu serius Dan chef Jepang tuh Biasanya pada judus-judus gitu loh Nah ini nih Ini masih bisa Oh iya Saya buka chef Juna Chef Juna baik Baik banget Baik chef Chef baik banget kok chef Chef baik banget sumpah Cuman Cuman apa Cuman ya gitu tegas Kalau tegas Abis ini gue ditepeleng nih Apa lagi Susun deh Gue cujang dulu disini nih Yang terlalu tengah Sini ya Iya Gue cujangnya olesin Satu garis Oke Oke dikit lagi Lagi Iya Biar pas dimakan ada becek-becek Gimana gitu loh Apa tuh yang becek Shush kimbapnya Jadi lebih moist di mulut Kayak gitu Segini cukup ya Boleh sedikit aja cukup Lalu gue kasih curry Atau daikon dulu Bebas Nah Betul Kasih curry Ini ya Iya Ke atas ke bawah Oh gini Nah Sip Tinggal kasih tuna Nanti kita satu lagi Bikin yang Nasinya di luar Nasinya di luar Nah mau tau kan Gimana nasinya di luar Bisa kak Bisa loh Firna sari Apanya gak bisa Namanya kurang nerap Oke kak Sombong Saif ganteng turun santara Mulai sombong Nah Cakep banget Udah deh Udah Ya bisa gulung ya Langsung Si nasinya langsung kesini Tek Oh Udah G Confidentnya oke lah Confidentnya dapet lah Confidentnya dapet Gini Gini sini ya Dorong gini Hop Lagi Teken Gini gitu tuh Lamp Tapi pelan aja Nah Dorong lagi Lagi Dorong lagi Kayak tadi sama Tuh Bagusnya Tetep Gimana tuh kak Sama Dorong ke depan Nah Terus Nah sip Aku bisa deh Abis confidentnya Wah jago loh Awalnya keluar keluar isinya Offside Oke Liat Kita liat Kita liat Wah dibalik Nah ini belum tuh Jadi kan yang belum nempel nih Si ininya tuh Jadi tinggal di Gini doang Tapi bagus ini bentuknya Gitu Udah Sip Buka Jadi Hebat Tarus ini Bentuknya bagus lagi Lebih imut yang aku Iya gue gede banget Buset Mau nasi yang di luar ya Nasi di luar Iya Bisa Bisa Kita bikin nasi yang di luar Nasi di luar Nasi di luar Disusun sama Sampai full Cuma bedanya dia full Oke Full Gila udah mulai jago Bangga Jadi bedanya Kalau nasi yang di luar itu Kan tadi kita sisain ya Kalau nasi yang di dalam itu Kita sisain sekitar 2 ruas jari Tapi kalau buat yang nasinya di luar Itu kita fullin nasinya Jadi gak dikasih tepi Tepi nori-nori kosong gitu lah Jadi nanti nasinya keluar apa? Nah Nasinya ya keluar jalan-jalan Caranya itu udah begini Kita balik Nah Begitu Oke Sekarang kita kasih gochujang ya Di atas sini aja Tadi kan yang pertama kan gochujangnya di bawah Karena ini berhubung si nori yang di luar Jadi gochujang kita taruh di atas aja Oke Kita isi tadi yang Tertuna Tamago Tamago betul Telur Tamago bahasa Jepangnya sih Telur yang telur yang telur Tinggal kita gulung Sama kayak tadi caranya Gulungnya Puter lagi Sip Bentuk baru Pelan Oke Coba kita lihat Hasilnya Nah Oke Ini kurang puter Ini kurang puter Sudah Tinggi Tuh Kalau misalnya pinggirnya kurang nasi Dia bakal di garis hitam ya Di sini Cuma gak apa-apa Nanti kita taruh Jadi deh Ternyata bisa dibikin di luar Bisa kan? Nah Itu biar cantik lagi Ini udah kan kayak gini Taruh wijen Tinggal di Ini angkat Gulingin ke sini Digulingin Iya Digulingin Nah Oke Tidak Ratain Di cover lagi Nah Ini kita bisingin Dua version Satu Dua di luar Satu di dalam Nah Bagus Taruh sini Gue gak pake hand gloves Dan Jadi guys Jadi Kimbab Mau bikin satu lagi Gak pake kimchi Jangan ditekan Oh iya Lupa kak Gak apa-gak Kak pernah bikin kesalahan gak waktu itu Oh pernah Nah pas itu Pas gue di MasterChef itu Kesalahan yang paling fatal Gue pas masak Masukin silika gel Silika gel Apa Tuhan? Tau gak sih yang gel-gel penyerap lembab itu Itu loh gue gak sengaja Itu pas final lagi Pas grand final Karena di buru-buru juga kan Gue masak Masak makanan Indonesia Itu bikin kue Kayak kue talam gitu Kayak hampir kue talam Yang dalai pisang Karena di setiap gallery itu Ada penyerap lembab Dan gue gak sadar Karena 30 menit doang Jadi langsung gue masukin Gue campur Pas itu dapet yang dapet Cheferenata Udah apes sih Itu beneran Itu apes banget sih Udah Oke Gulung Gue intip dulu Intip diintip Oke Kayak bagus deh Diintip dulu guys Bismillah Nice Nice Bagus kok Bagus Oke Gak ngerapet Udah kok Oke Ini udah Ini udah Kita plating Boleh tanya sih gak sih ya kak Apa tuh Apa yang bikin kakak tertarik sih Sama dunia masak Oh pertama Masak itu fun Kenapa gue suka dunia kuliner Karena kalau misalnya gue gak diterima di dunia industri Gue bisa berjualan kuliner Kayak gitu Setiap orang bisa Makan Bisa makan Setiap orang butuh namanya makanan Kayak gitu loh Jadi it's okay Terusnya Kalau masak tuh kayak sesuatu Menurut gue sesuatu yang unik Jadi dari sebuah Bahan makanan yang gak bisa kita makan Tiba-tiba ya bisa kita makan Karena ada proses pemanasan Kayak prosesnya gitu Yang gue suka Prosesnya Jadi itu guys Alasan kenapa Kak Firhan Senang banget Dan tertarik Sama dunia masak Nah Kalau potong sushi ini Satu Harus pakai pisau tajam Potong lagi nih Nah Bagi dua dulu Bagi empat Harus ditekan ya Iya harus ditekan Nah Jadi potongnya sama semua Tuh Kita tinggal Ambil yang ininya Kita susun Ini yang Beef Nah si ujung ini Jangan dibuang Bisa buat garnish Disini Nah Ininya Kita cobain Laper sih kakak Enak Kita bikin yang Mau ya Pak Matong Ada deh terakhir Ini gak pecah kak Enak Enggak kok Aman Pisau nya harus Bener-bener tajam Kalau Nah gini nih Kalau pisau nya gak tajam W Tunggu Ini agak sedikit Fry gel Ini belum gak nafas Nice Cakep banget Taruh sininya disini Satu lagi Taruh sininya Nah Tinggal yang ini Silahkan Mati Kalau mau potong Di tengah dulu Satu Gini Bagi dua Bagi dua Jangan terlalu ditekan Pisau nya Kayak digesek gitu Suk gitu ke depan Nah Ini bagi Bagi dua lagi Gak mau Oke Nah Lagi Dia mau tolong gue nafas Alhamdulillah Sudah Nah oke Ini pinggirnya kita angkat Nah Ini yang tuna Yang ini Belum potong Ada takutnya ini pecah deh Lihat Gampang banget ya Oke Ini yang gue ambil Kalau gak pake gocujang dia Warnanya kayak kurang gitu loh Ini yang terakhir tadi ya Iya Yang terakhir Tanpa gocujang Kita bikin garnish Jadi kalau makanan harus di garnish Apalagi Japanese Korean itu wajib hukumnya garnish Biar keliatannya Menarik Seperti ini Lurus Jadi potong tengahnya gitu lurus Potong tengahnya lurus Satu ke sini Satu lagi ke sini Nah Jadi seperti ini Nah Nice Oke Kita ambil kimchi Susun di sini Nah Oke Dikul-kul dong Juga bagus ya Jadi dong Nah ini sudah jadi pemirsa Kalian Jadi kalau mau bikin dirumah Pantengin sama Lihat resepnya Betul gak? Betul Mati aja bisa loh ini Mati gak biasa di dapur kan? Bisa dong bikin ini nanti Bisa soalnya diajarin Betul Nanti kalau gak ada gue Bisa dong Bisa Cakep Sekarang kita cobain aja yuk Silahkan cobain Mungkin cobain yang Yang mana tuh kak? Gue rekomendasi yang Kayaknya ini enak sih Nih yang ini Yang beef Yang beef Gimana? Enak banget Enak ya? Gue mau cobain yang tuna Emang gak salah Kalau balong mas resep Makanannya mantap Enak banget Gue bangga sama diri gue Sama Meti juga bangga Yang bisa masak kayak gini Dan Ini konten sangat Berguna Untuk kalian juga semua Dan kalau yang mau berbisnis Juga bisa loh Pake menu ini Kalau yang mau bisnis Kalau mau buka Bisnis-bisnis baru Ide-ide baru Isinya mau ganti sosis Isinya mau diganti Apapun Ayam Chicken breast It's okay Oke guys Kita udah selesai nih Masak-masak Dan udah cobain juga ya kak Rasanya mantep banget Pokoknya buat Kak Firhan Terima kasih banyak Terima kasih juga Terima kasih Saksikan terus Keseruannya Nanti juga Kak Firhan bakalan ada loh Di channel youtube Betul banget Kak Firhan Di channel youtube gue Firhan Ashari Kalian bisa langsung ke poin aja Subscribe Dan like and subscribe Jangan lupa di share juga Oke Untuk semuanya Ikuti terus Channel Matic Kim Jangan lupa untuk subscribe Like Comment Dan share juga videonya ya Betul Kak Firhan Sehat selalu Dan subscribe Terima kasih banyak Bye bye Thank you so much Adióng Kumapsamida Sarangnya Taci I Tчив Tati T stat I Sin T investir M